Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa dua narapidana terorisme lapas kelas 2B Ngawi mengucapkan ikrar sumpah setia kepada NKRI. Mereka bersumpah untuk memutus hubungan dengan pimpinan di Jemaah Islamiyah dan berkomitmen mengakui Pancasila. Dua narapidana terorisme lapas kelas 2B Ngawi mengucap sumpah ikrar setia NKRI pada Kamis pagi. Keduanya, Edi Subianto, 45 tahun asal Surabaya yang difonis 3,5 tahun. Dan Fikri Muhammad, 39 tahun asal Sidoarjo yang difonis 4 tahun penjara. Edi dan Fikri ditangkap 3 tahun silam dengan status anggota Jaringan Jemaah Islamiyah. Sebelum dilayar ke Ngawi Desember tahun lalu, keduanya pernah dipenjara di Rutan 1 Depok Cikeas. Dua orang warna binah kasus terorisme melakukan ikrar kesetiaan kepada NKRI. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa lapas langkah kebindahan kepada mereka. Tidak hanya kepada nampil terorisme saja, begitu pun kepada nampil-nampil yang lain. Tapi hari ini kita beritahu bahwa teman-teman yang dilapas ini meyakinkan kepada mereka, memberikan pemahaman kepada mereka, untuk mengembalikan kepada mereka keyakinan bahwa mereka ini adalah sebagai warga negara kesempatan di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan hasil pembinaan, kesadaran terhadap kehidupan, baik saat ini sedang lagi dalam lapas, maupun nanti kemudian sekaligus masyarakat, mereka sadar bahwa inilah yang harus dilaksanakan. Selama dilapas, Edi dan Fikri dilatih untuk berbaur dan berinteraksi dengan warga binaan lainnya. Hal tersebut sebagai persiapan kembali ke lingkungan masyarakat sebagai warga NKRI. Pada masyarakat, warga binaan, pemasarakatan lapas NKRI, Alhamdulillah disitu saya mulai berbaur, belajar bersosialisasi, juga mengikuti kegiatan setiap hari. Dan Alhamdulillah semuanya melalui perantara, melalui pimpinan, kawan-kawan semua dari Bina Dikes dari NKRI juga, sehingga dari situ saya mulai bisa bersosialisasi. Alhamdulillah semuanya baik, semuanya mendukung program ini, hingga kami pun bisa untuk kembali lagi setia kepada NKRI. Kemenkungham bekerjasama dengan Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berupaya untuk mengembalikan jiwa nasionalisme para napi teroris. Keluarga dan lingkungan masyarakat diminta ikut mengawasi keberadaan jaringan radikalisme. Terima kasih telah menonton!